Seorang siswi di Kabupaten Gerobokan mengalami trauma berat dan putus sekolah karena menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan tujuh orang. Ironisnya, satu diantara pelaku merupakan ayah tiri korban. Aka 14 tahun warga desa Tawang Harjo, Gerobokan, Jawa Tengah ini, kini memilih tinggal di rumah setelah mengalami trauma berat setelah diduga diperkosa oleh US ayah tirinya. Korban diduga diperkosa beberapa kali di rumah saat ibunya disibukkan perjualan di warung. Bahkan Aka juga diperkosa oleh enam teman ayah tirinya di lokasi yang berbeda, yakni di sebuah kandang ayam yang tak jauh dari rumah korban. Kasus pemerkosaan ini terungkap setelah Siti Maisaroh, ibu kandung korban, sudah tidak kuat meredam rasa curiga terhadap perilaku suaminya yang terlihat aneh sejak setahun lalu. Perubahan sikap dan perilaku Aka yang sering murung juga membuat ibunya semakin cemas sehingga memaksa ayah tiri korban untuk berkata jujur. Setelah didesak oleh ibu kandung korban, ayah tiri korban akhirnya mengaku. Kejadian terakhir menimpa korban ketika korban dijemput oleh enam teman ayah tirinya di sebuah minimarket dan diajak ke sebuah kandang ayam. Dalam keadaan mabuk, keenam pelaku memperkosa korban secara bergiliran. Ibu kandung korban pun kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gerobogan. Kami saat rekib sudah mengambil langkah mendatangi korban, kemudian keluarga korban dan juga beberapa saksi yang nanti dalam proses penyidikan bisa memberikan keterangan, membuat terang nanti arah penanganan perkara tindak pidanda ini seperti apa. Kemarin kami melakukan prarekon, itu lebih dari satu TKP dan itu lakus dan tempurnya berbeda-beda. Polisi telah memintai keterangan sejumlah saksi dan keluarga, serta melakukan prarekonstruksi di beberapa lokasi di mana korban diperkosa. Dari hasil prarekonstruksi, polisi telah mengantongi data lima pelaku yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Sementara dua pelaku lainnya masih dalam proses penyelidikan. Dari Gerobogan, Rustaman Nusantara, INews, melaporkan.